Berlatar di sebuah tempat latihan tinju, kisah akan berfokus terhadap seorang pria bernama John Yang tidak lama kemudian dia didatangi oleh dua orang preman Irlandia yang mencoba pemerasnya Namun hal itu John tidak terima sehingga John menghajar kedua preman tersebut hingga babak belur Lalu scene berpindah ke negara Inggris dimana ternyata John mempunyai adik dia bernama Joy Yang ternyata Joy adalah pimpinan Wetham dan bersamaan dengan anggota supporternya Dan di saat mereka bertemu dengan supporter musuh, mereka kemudian melakukan perkelahian Namun naas bagi Joy dia tewas terbunuh dalam pertempuran antara supporter tersebut Dan seperti biasa Joy mendapatkan honor yang paling rendah Dan inilah Grand Strait Hollywood 3 John yang sedang tidur mendapatkan kabar bahwa sanya adiknya bernama Joy telah pupus Dan ketika dalam perjalanan kembali ke Inggris John mengingat masa-masa melihat adiknya bertinju Dan ternyata adiknya ingin sekali menjadi seorang petinju profesional di atas ring seperti dirinya Setelah sampai di rumah, John mengantarkan jenajah adiknya menuju pemakaman Dan di pemakaman, John melihat dua teman adiknya yang sedang melihat keberadaannya Setelah kepergian adiknya, John bertemu sahabat lamanya yang bernama Victor Dan ini pemangusnya, dia adalah seorang polisi yang akan berusaha membantunya untuk menemukan pelaku pembunuhan adiknya Dua teman Joy yang hadir di pemakaman itu datang untuk menemui John Dan mengundangnya datang ke markas mereka Namun John menolak dan mengusir mereka di saat itu juga Dan menurut Victor, sahabatnya para supporter itu sekarang tidak lagi bertarung di jalanan Mereka melakukannya secara terorganisir dan polisi belum dapat mendeteksi gaya pertarungan mereka Di sini, John tampak kesal dan berniat kembali ke organisasi mereka Untuk menemukan pelaku sebenarnya dan terungkap fakta Bahwa John dulunya juga adalah anggota West Ham dan John keluar Karena dia bosan dengan gaya hidupnya bertarung di jalanan Untuk itu, dia memutuskan keluar dari anggota West Ham dan menjadi petarung profesional Dengan mendirikan sebuah tempat pelatihan tinju Dan John dulu berusaha memujuk adiknya untuk ikut bersama dia Namun Joy malah menolaknya begitu saja Keesokan harinya, setelah pemakaman John memutuskan untuk mendatangi sebuah tempat parti Sekaligus menjadi markas berkumpulnya anggota Terlihat puluhan anggota West Ham dan dua orang temen Joy Yang mendatangi pemakaman berada di sana Kita perkenalkan dulu dia bernama Jay Dan temennya merupakan anggota yang sama Yang bernama Samsul Dan kita perkenalkan dulu gadis cantik ini Dia bernama Molly Seorang wanita cantik pemilik bar tersebut Tampak menyukai Joy yang baru dilihatnya Awalnya mereka terkejut dengan kedatangan John ke sana Bahkan perkelahian antara John dan Samsul pun hampir saja terjadi Tentu sejak ini karena John masih diluputi amarah Dengan tewas adiknya Mereka pun lalu menanyakan maksud kedatangan John Lalu John berkata Dia ingin mengalahkan Tottenham Sontak semua orang di sana bersorang Pertandingan Tottenham dan West Ham pun dimulai John dan anggota lainnya mendatangi studio Dan John rupanya menyembunyikan sebuah minuman botol di kantong jaketnya Ketika dia bertemu supporter Tottenham Dan beradu mulut Tanpa rasa ragu John pun memukul kepala orang tersebut Dengan botol minuman yang dibawanya Karena kejadian itu John dibawa oleh polisi Menuju sebuah mobil dengan borgo di tangannya Tanpa alasan yang jelas Di sebuah tempat yang sangat sepi Polisi tersebut membebaskan John dan menyuruhnya Untuk naik bajanya begitu saja Kembali ke John yang berjalan kaki Untuk kembali ke markas West Ham Dan hanya Molly pemilik bar tersebut yang ada di sana Tampak mereka berdua saling menyukai satu sama lain Tapi baru saja mau aduk cengur Tiba-tiba Setelah berkumpul di bar Tiba-tiba seorang yang tidak jelas Tidak disebutkan namanya Ujuk-ujuk ngasukkan asap ke dalam bar mereka Sehingga terungkap fakta bahwa Kejadian tadi telah memicu supporter lainnya Untuk menyerang markas West Ham Ketua mereka menyebut Jay telah menyalahi aturan Karena John tadi telah bertindak sembarangan Sehingga tanpa pikir panjang John langsung menghajar mereka semua Setelah merayakan kemenangan John pun mulai berani mengajak kencan Molly Dan saat dalam perjalanan pulang John bertemu kembali dengan Victor sahabatnya Victor pun kembali mengingatkan John Untuk keluar dari organisasi mereka Namun John punya rencana Untuk mengungkap pelaku pembunuhan adiknya Malam pun tiba Jay dan yang lainnya mengajak John Untuk mengunjungi sebuah tempat Di mana supporter musuh mereka berada di sana Dan rupanya disinilah tempat pertempuran para supporter itu terjadi Mereka melakukan kesepakatan Untuk tidak melakukan pertempuran jalanan lagi Sehingga pertarungan ini pun Dilakukan secara undergone Alias mereka melakukan pertarungan ini Seperti Liga dan ada terhancuannya Di mana mereka yang mendapatkan nilai teratas Di akhir musim Akan menjadi pemenang Liga Dan beberapa tahun terakhir West Ham selalu kalah dalam Liga ini Dan malam ini Adalah pertempuran antara Milwal dan Tottenham Satu orang yang menjadi perhatian John Adalah pria yang bertubuh besar ini Dia adalah pimpinan dari Milwal Dan John langsung bertatapan dengannya John mengungkapkan kepadanya Akan menemukan pelaku pembunuhan adiknya Dan akan menghabisi mereka semua Misi John untuk menjadi pemenang dalam Liga tersebut Mulai dilakukan oleh John Mengajak satu persatu anggota West Ham Untuk berlatih fisik dan kekuatan Lalu John mengajak mereka semua Ketempat latihan tinju sebenarnya Setelah itu Mereka kembali ke markasnya Jay yang tanpa kehausan Hanya diperbolehkan minum jus jeruk Saja oleh John Terungkap juga disini West Ham akan menjalani laga pertama Menghadapi Neo Celas Dalam pertandingan saat ini Samsul mengatakan bahwa Neo Celas Sekarang terdiri dari orang-orang gila Dan John bertanya Apakah mereka orang yang terlibat Dengan tewasnya Joy Jay tak menjawabnya Dan bergegas pergi Dari tempat tersebut Lalu John menelpon Victor Untuk bertemu dengannya John mengungkapkan bahwa Mereka para supporter sekarang Bertarung di bawah tanah Kelompok orang besar yang menelitkan mereka Semakin memburuk Ketika petugas outbill Juga ada disana Malam ini Benar-benar menjadi Liga pertama mereka Menghadapi Neo Celas Dan anggota West Ham Sepertinya West Ham belum siap Dengan pertandingan laga pertama mereka Namun John mencoba Untuk memotivasi mereka semua Untuk langsung menyerangnya Dalam pertarungan tersebut John dan teman-temannya Kalah disini Setelah kekalahan itu John memutuskan Untuk menghampiri Molly Dan dia pun masih bisa Mematis dengan seketika Terjadinya delar kuning Jika diperlihatkan John kembali melatih Kekuatan anggotanya Laga kedua West Ham Harus menghadapi Comperty John dan anggotanya Kali ini jauh lebih siap Dan mereka Dapat mengalahkan Comperty dengan mudah Laga selanjutnya West Ham harus menghadapi Arsenal Dan kali ini pun John dan anggotanya Dapat menumbangkan mereka Sehingga Akhirnya Posisi West Ham Sekarang merangkap Naik ke atas Liga selanjutnya Menghadapi Everton Mereka dapat Mengalahkannya Dengan sangat mudah Keesokan harinya Sekarang mereka melihat Pertandingan antara Celsel dan Milwal Satu yang menjadi Sertan mereka Yaitu Mesen Dia sangat kejam Dan beringas Tapi Mereka tidak kentar Sedikit pun Giliran West Ham Menghadapi Manchester Kita saksikan saja Ibarat Kata Proses Tidak akan Menghianati hasil Hingga Akhirnya West Ham Menjadi Ulan kedua Setelah Milwal Musuh Keesokan harinya Tidak sengaja Molly melihat John yang sedang Bersama Victor Setelah itu John Kemudian Datang ke bar Dan berharap Bisa aduk cungur Dengan Molly Tapi Molly Langsung menolaknya Dan marah Kepada John Dikarenakan Dianggap Berkehianat Kepada Anggotanya Karena Bergaul Dengan polisi Keluar dari bar Tersebut Tampak Mesin Pimpinan Milwal Mengajak John naik Mobilnya Untuk Mengungkap Siapa Pelaku Pembunuhan Adiknya Yang Dia ketahui Di dalam mobil itu Mesin Memperlihatkan Foto Jay Yang sedang Memegang Jay adiknya Ketika tewas Sambil tersenyum Otomatis Yang ada Pikiran John Jay lah Yang memunuh Jay adiknya Maka Karena terpikiran Hal itu Dia tidak Fokus Dengan Pertandingan Finalnya Secara Tidak langsung Disini Berarti Mesin Memitnah Jay Untuk Menghancurkan Semangat Mereka John Yang emosi Datang Ketempat Latihan Tinju Dan Langsung Menghajar Jay Di saat Itu Juga Begitu Atuh Dia Kemudian Mengungkapkan Fakta Sesungguhnya Ceritanya Di pertempuran itu Joy Tampak Percaya diri Namun Tidak Melihat Ketekuatan Mereka Dan Lawan Yang Mereka Hadapi Adalah Musuh Paling Berbahaya Sehingga Akhirnya Mesin Memuduhnya Akan Tetapi Disini Mesin Menyuruh Jay Untuk Tersenyum Ketika Melihat Mayat Joy Dia Punum Motonya Dan Menyimpannya Untuk Menjadi Sebuah Ancaman Ketika Jay Mengadu Kepada Siapapun Dan Nyatanya Disini Petugas Outbill Yang Terlibat Ternyata Mesin Sekaligus Atasan Dari Victor Sahabat John Victor Dipecat Oleh Mesin Atasannya Karena Tidak Pernah Mengikuti Perintahnya Disini John Bertemu Victor Dan Mengungkapkan Pakta Bahwa Joy Dibunuh Oleh Millwall Dan Ketua Mereka Adalah Mesin Seorang Outbill John Pun Mengajak Victor Untuk Menyerang Mereka Di malam Ini Molly Yang Mendengar Semua Ini Kemudian Menyusulnya Untuk Melihat Petempuran Namun Sebelum Masuk Molly Terlebih dahulu Najung Manuk Penjaga Yang Ada Di Sana Hingga Penjaga 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 Disana Pun Tersungkur Pertandingan Penal Pun Menjadi Sangat Seru Dan Sengit Ketika Victor Sahabat John Yang Dipe Tidak Lain Adalah Bawahan Si Mesin Dia Mempunyai Rasa Dendam Juga Kepadanya Dan Penal Pun Berlangsung Dengan Sangat Berandrenalin John John Yang Hampir Tumpang Setelah Dajar Oleh Si Mesin Namun Ketika Si Mesin Mengajak Dia Seperti Joy Adiknya Dan Dia Menginjak Joy Yang Tewas Dan John Sama Saja Dengan Joy Adiknya Sehingga Mesin Pun Akhirnya Bisa Ditumbangkan Oleh John Dan Mesin Ditangkap Oleh Polisi Yang Telah Mengetahui Tindakan Kejahatannya Di Akhir Cerita Wesam Merayakan Kemenangan Mereka Sebagai Nomor Satu Tim Hollywood Di Kotanya Dan Tamat Ending Yang Sangat Berandrenalinkan Terima Kasih Yang Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati